Hang Lui Bunjilid 27. Semua kelihatan bersih mengkilap di depan pintu berdiri delapan orang lelaki seragam biru muda, semua berperawakan kekar berotot di ngau daging merongkol, tampak betapa besar semangat mereka dengan pandangan lurus menyala. Lantai Hang Lui Ting yang mengkilap bagai kaca itu terbuat dari batu hijau, luasnya ada satu setengah bau, ruang seluas ini hanya disanggah dua saka bundar besar di kanan-kiri ruangan tengah, melingkari kedua saka beton besar itu adalah relief dua ekor naga besar yang berebut mutiara, proyek bangunannya sungguh luar biasa. Mepet dinding di ujung ruangan sana, di kiri kanan dijajar dua baris kursi besar bersandar di kanan-kiri dan belakang terbuat dari kayu cendana, alas kursi adalah kasur bundar terbuat dari beluru biru bersulam indah, menambah semarak dan angker. Sejajar dengan dua baris kursi kebesaran itu tergantung di sebelah atas lampu sorot sebanyak puluhan buah, sehingga seluruh ruangan besar ini benderang seperti di siang hari bolong. Tepat di tengah ruangan letaknya agak ke belakang terdapat sebuah meja panjang, asap dupa tampak mengepul dari hlolo yang berada di atas meja. Di sebelah kiri terdapat meja kecil, sebuah kotak batu jade berada di atasnya, permukaan batu jade berukir empat huruf berbunyi wihong pit-kip. Di atas kotak batu jade terletak seketing batu jade warita putih hijau mengkilap di tengahnya terukir seekor naga warna darah yang sedang pentang cakar, ukirannya begitu bagus seperti hidup. Di belakang kotak tertancap tiga batang panji masing-masing berwarna merah biru dan putih, di tengah setiap panji di sulam benang hitam bertuliskan dua huruf hanglui. Di atas rak meja panjang itu tertancap sebuah pentung bambu sebesar mulut mangkok, bagian luarnya dibungkus kain kuning. Di belakang meja panjang terdapat tempat pemujaan, di sana dipuja Senci Chou Sui Hong Lui Bun Kiu Tian Sin Long, dan para Chiampo dari beberapa generasi. Kain gordin warna kuning tampak menjuntai dari langit-langit terbelah dua ke kanan-kiri. Di depan gordin tergantung sebuah lampu abadi yang akan menyalah sepanjang jaman ruangan sebesar itu kini diliputi keheningan. Kira-kira menjelang tengah hari, bunyi genta bertalu sembilan kali, maka dari belakang ruangan muncul Tan Kiantai, di lengan kirinya terikat secari kain merah yang bertuliskan citong dua, huruf kuning, di belakangnya ikut delapan anak-anak berbaju hijau. Begitu masuk ruang besar Tan Kiantai pimpin ke delapan anak-anak itu menuju ke muka meja panjang serta menyampaikan sembelah hormat ke arah pemujaan. Setelah itu mereka berpencar, menyalakan tinga oa, lilin dan menyiapkan meja sembahyangan, dengan teliti dan penuh perhatian dua batang lilin merah sebesar lengang pun sudah dinyalakan. Di batang lilin itu ada ditulisi huruf yang berbunyi bersatu padu kita teguh sementara lilin sebelah kanan ditulisi melebarkan sayap membesarkan kekuatan, di bawah penerangan yang benderang, persiapan ini berjalan tertip hikmat. Tipi Kim Tutan Kiantai membalikan badan lalu berdiri tegak di samping kiri pintu, kedua tangannya terkembang, maka delapan anak-anak berseragam hijau itu berpencar berdiri jajar di kanan kiri pintu. Tak lama kemudian, dari kejauhan terdengar derap langkah yang lembut tapi kerap dan banyak. Maka dari pintu kiri memblok masuk empat pasang lampu istana yang kelihatan antik berwarna merah, di belakangnya adalah pemuda berjubah putih, alis lentik mata menyalah semangatnya gagah, langkahnya mantap dan enteng langsung menuju, ke arah pintu. Delapan lamplon antik istana itu sudah berpencar pula di kanan kiri pintu semuanya angkat tinggi lampu di atas kepala, Tan Kiantai memburu maju ke ambang pintu serta menjura. Liok Yam Ting sedikit mengangguk terus melangkah masuk ke dalam ruang besar. Di belakangnya adalah orang-orang gagah serta anggota Hang Lu Bun, beriring satu persatu melangkah masuk pelan tapi pasti ruang besar itu akhirnya penuh sesak dibanjiri manusia. Liok Yam Ting langsung menuju ke depan tengah menghadap kepemujaan, maka protokol segera menarik suara, upacara dimulai, seorang petugas atau pembantu upacara segera maju menyerahkan sembilan batang dupa wangi kepada Liok Yam Ting, maka Liok Yam Ting mulai menyampaikan sebah sujudnya kepada pemujaan. Dan setelah doa dipanjakan maka dupa itu ditancapkan di atas Hiong Lo Kuningan berukir kepala singa. Setelah itu dia berlutut tiga kali menyembah sembilan kali. Hadirim pun ikut menjurak ke arah haltar. Setelah berdiri pula pelan-pelan Kiamping membalik menghadap keluar, Aipong Su Tong Chiao melangkah maju dari rombongan orang banyak, terlebih dulu dia menjurak ke arah haltar lalu berseru lantang, sejak ciang bunjin hanglui bun kita mengalami keroyokan serta gugur oleh enam partai besar perguruan getai pasan, tanda kebesaran dan pit-kit kita juga direbut hingga akhirnya tak karuan paran, maka seluruh anggota kita tercerai berai dan dipaksa menfembunyikan diri secara terpencar 20 tahun lamanya. Demi memikul tugas dan tanggung jawab warisan para leluhur, hari ini liok ciang bun menegakkan pula nama kebesaran hanglui bun kita, bersumpah untuk menuntut balas, maka sejak hari ini kita memaklumkan kepada hadirin bahwa selanjutnya kita merobah dan memperluas hanglui bun menjadi hanglui pang, semoga kita bersatu padu, berjuang bahu-membahu memperkuat diri dan masa depan yang lebih cemerlang. Yakin para nghiong yang mengadiri upacara kebesaran ini, semua punya tekat dan cita rasa yang seirama dengan kita, maka hadirin pasti juga setuju akan kebiaksanan dari ciang bun, serem tak hadirin mengiakan bersama sambil langkat tinju kanan ke atas kepala, setuju suaranya bergema dan bertalu-talu hingga mengelun panjang dan lama. Pak Ipong Sud berputar menghampiri meja kecil di sebelah kanan, mengambil hiat longpo diok serta diangkat setinggi alis, setelah menjura tiga kali ke arah haltar lalu mendekati liok yamping serta mengalungkan batu pusaka itu di leher liok yamping. Kembali hadirin bersuara dalam paduan yang rendah berat, pangcu, semua menjura hormat. Lekas liok yamping balas menjura, setelah mengangguk dia ulapkan tangan serta berkata dengan tersenyum, cukup sampai sekian saja, lalu wajahnya berubah serius katanya lebih lanjut, atas kebijaksanaan dan kewelas asihan para Chosu kita, hari ini yamping diangkat menjadi ciang bun dan menerima warisan serta cita-cita besar para leluhur, Sejak kini sebagai longtian pangcu dari Hang Lui Pang, tugas utama adalah menegakkan Hang Lui Pang di dalam percaturan dunia persilatan, giat bekerja demi membela kebenaran dan keadilan kaum mulim, kami khawatir dengan bekal kemampuanku yang kurang becus ini tidak mampu memikul tugas dan tanggung jawab berat, Untuk itu kami mohon kesudian para ciampuanku dan saudara serta seluruh anggota kita untuk memberikan nasihat, petunjuk dan koreksi, segala persoalan harus dimusyawarahkan dan ditampung bersama. Dengan bekal kungfu yang kumiliki aku bersumpah untuk membela keutuhkan pang kita serta rela berkorban demi tegaknya kebesaran Hang Lui Pang pula, Habis liok yang ping menyampaikan pedato sambutannya, protokol melambai tangan keluar, dua orang pembantu upacara segera menggotong masuk sebuah guci perak tinggi satu kaki dengan kaki sepanjang dua kaki ke tengah ruang besar. Dua orang lagi di belakangnya membawa sebuah guci arak simpanan lama, segala dibuka arak pun dituang ke dalam guci perak berbareng. Rang empat orang itu memberi hormat kepada kiamping lalu mengundurkan diri ke sambing. Maka tipikim cutan kiantai selaku protokol tarik suara pula, bersumpah setia minum arak darah, seorang pembantu upacara lain segera tampil ke depan, sebelah tangan menyunggi sebuah nampan perak di atas nampan menggeletak sebilah pisau yang kemilau tajam ke depan liok kiamping, sebelah lututnya tertekuk, kedua tangan dia angkat nampan berat berisi pisau tajam kehadapan seng pang cu. Liok kiamping ambil pisau cilik itu serta berkata, atas kebijaksanaan para cosu, sehingga para ang hiong sudi menyatukan diri ke dalam hang lui pang kita, selanjutnya hang lui pang akan terjun dalam percaturan dunia persilatan. Ini pun merupakan keberuntungan dan kebahagiaan kaum bulim, mohon para saudara sudi bersatu padu seia sekata berjuang bercama menanggulangi segala kesukaran. Sekarang Cai He memberi contoh, dengan darahku ini kutuang ke dalam arak sebagai tanda setia kawan pisau kecil tajam itu segera mengiris ujung jari tengahnya, darah segera mengucur dan menetes ke dalam guci perak dengan lantang mulutnya membacakan naskah sumpah serta sepuluh larangan besar setiap anggota. Selanjutnya A.I.Pong Sud, Kim Ji Tai Beng Kong Sun Chin Heng, Gin Ji Tai Beng Kong Sun Chin Giyok Jan Li Tok Heng Jin Hao dan lain-lain berurutan maju ke depan diambil darahnya. Setelah seluruh hadirin sudah memberikan darahnya, semua kembali ke tempat semula. Acara selanjutnya adalah pemberian hormat ke arah haltar pemudaan para Chosu, 12 orang maju bersama berdiri satu barisan, di bawah komando protokol mereka bersumpah setia. Setelah seluruh acara selesai, dengan lantang Liu Qiamping berkata, upacara perserikatan kita bersama telah berakhir. Sekarang silakan protokol membacakan daftar para Tong Chu dan Hiang Chu Hang Lui Pang kita, ruang sebesar itu, dengan hadirin sebanyak itu, ternyata hening lelap seluruh hadirin berdebar jantungnya. Liu Qiamping melangkah ke depan menjurak ke arah haltar lalu dari atas meja panjang. Dia mengambil sejilid buku tebal bersampul kulit kambing, itulah buku jurnal dari permulaan berdirinya Hang Lui Pang. Tipi Kim Chu Tan Kian Tai I memburu maju dua langkah menjurak kepada Liu Qiamping lalu terima buku tebal itu dari tangan Liu Qiamping. Sejenak dia tenangkan diri serta membasai tenggorokan maka dengan lantang dia membacakan, para calon Tong Chu dan Hiang Chu kita sudah diputuskan dalam rapat. Jin Bong Tong Tong Chu Kim Ji Tai Beng Kong Sun Chin Heng, tugasnya mengatur jadwal kerja para anggota serta diberi wawenang penuh dalam keanggotaan Kim Ji Tai Beng segera tampil ke depan altar, dengan laku hormat dia menyulut dupa serta sembah yang ke arah altar, lalu membalik ke arah Qiamping memberi hormat pula, dengan kedua tangan dia terima selembar panci kebesaran jabatannya lalu mundur ke samping. Protokol melanjutkan dengan lantang, Jin Lui Tong Tong Chu Jian Li Tok Heng Jin Hao, berkuasa dalam hukum serta berhak memberi jasa kepada anggota yang berpahala. Jian Li Tok Heng Jin Hao juga maju ke depan altar memberi hormat selayaknya, dari Qiamping dia pun menerima selembar panci kecil warna biru. Hoat He Tong Tong Chu Gin Ji Tai Beng Kong Sun Chin Diok, mengurus ransum dan dena. Ging Ju Tai Beng juga menerima selembar panci warna putih. Lebih lanjut adalah, Sing Tong Chu It Chu Kiam Koan Yang Pelaksana Hukuman. Chi Tong Chu Bagian Protokol Tipi Kim Tutan Kian Tai. Chou Hu Hoat Chou Song HWI LH Tiau Halong, Yuhu Hoat Kiling Sin Siang Wui. Chong Sing Je, Komisari Sumum, Sumaling Hong. Chong Koan Perkampungan Pilik Ji U Chiu Hai, Selanjutnya dibacakan pula para Hinchu dan Tocu, mereka juga menerima tanda jabatan yang terbuat dari sekeping bambu kuning. Para anggota biasa juga menerima selembar kain panjang yang berbeda warna dan tulisannya, tanda para anggota terbagi dalam beberapa barisan yang harus tunduk kepada pimpinan masing-masing. Terakhir Yuhu Kiam Ping berseru lantang, Pula, hari ini Pang kita berdiri secara resmi, berkat bantuan Tiang Lo kita sejak generasi Lampawa Ipong Sutong Lo Chiampo yang ikut memberikan saran dan pendapatnya, maka beliau juga patut mendapat kehormatan dari seluruh anggota, hadirin. Serempak menjura kepadanya. Sampai di sini maka upacara resmi berdirinya Hang Lui Pang telah berakhir. Suasana berubah riang gembira, satu sama lain memberi salam dan selamat. Cukup lama ramah tamat ini berlangsung acara terakhir adalah perjamuan, dalam ruang samping sudah tersedia lengkap peluhan meja perjamuan, hadirin segera mencari tempat duduk. Kembali suasana menjadi ramai oleh gelak tawa yang riu rendah. Bila perjamuan usai hari pun sudah hampir tengah malam. Lio Chiamping kembali ke Pau Guat Lo, Siow Hang seperti burung mungil segera lari menyongsongnya memicinkan matanya yang masih inge antuk dengan jenaka dia mengawasi wajahnya. Lio Chiamping tertegun, katanya penuh kasih sayang, kenapa belum tidur kalau kedinginan kau bisa selesna betapa kasih sayang dan besar perhatian Chiamping terhadap dirinya, sungguh manis dan senang hati Siow Hang dengan wajah merah dan ilmen dia pegang kedua lengan Chiamping, bibirnya yang merah merekah mendesis harung, pingko, segera dia menjatuhkan diri ke dalam pelukan Chiamping. Sikapnya yang ilmen tidak perlu dibuat heran, sejak Lio Chiamping kembali di KWI Hun Cheng, hanya Chiamping seorang yang pandang sebagai orang dekatnya, Chiamping begitu kasih sayang dan memperhatikan segala kebutuhannya, betapa hatinya takkan senang dan haru hingga sesengguhkan Lio Chiamping melenggong, lekas dia pegang pundak Siow Hang dan berkata lembut, Siow Hang, jangan terlalu emosi, di sini banyak orang, sebentar mungkin ada orang datang, hari sudah larut malam, kau harus istirahat, bicara punya bicara nada suaranya ternyata makin seber, tenggorokannya terasa tersumbat. Sejak kecil bukankah Lio Chiamping juga sudah sebatang kara, pernah hidup terlunta-lunta, melihat betapa harus Siow Hang, dengan sendirinya terketuk hulasan ubarinya. Mendengar suara Kiyamping juga tersendak, lekas Siow Hang angkat kepalanya, dengan berlinang air mati dia tersenyum manis, baru Sandia mau bicara, didengarnya langkah orang mendatangi dari bawah loteng, tersipu-sipu mereka memisah diri. Tiga bulan kemudian malam hari di musim panas. KWI Hun Cheng tampak berdiri gagah perkasa di tengah kegelapan, di sepanjang sungai pelindung perkampungan Mondar Man di rombongan Ronda. Di sekeliling Hang Lui Ting juga terpendam para penjaga yang tersembunyi, namun tidak sedikit pula para Hiang Chu serta To Chu yang bertugas jaga di bagian luar, ini pertanda ada persoalan penting sedang dibicarakan, ternyata rapat memang sedang berlangsung di dalam. Ruang besar itu terang-benerang. Di depan meja panjang duduk berderat belasan orang, Liu Kiyamping duduk di tengah, di atas kursi berukir indah, sebelah kanan duduk Angkong Su Tong Chiaw lalu berurutan Kim Jitai Bengkong Sun Chin Heng, Jian Litok Heng Jin Hao, G.L.N.G. Tai Bengkong Sun Chin Giyok dan seterusnya dengan beberapa Hiang Chu, hadirin bersikap serius dan duduk tegak menambah suasana menjadi hikmat. Liu Kiyamping membuka suara lebih dulu, sudah tiga bulan sejak Hang Lui Pang kita berdiri, berkat kerjasama para saudara, sampai sekarang kita telah berhasil mencapai kemajuan tahap pertama, para To Chu dari berbagai cabang juga sudah menunaikan tugasnya. Dalam beberapa hari belakangan ini, laporan terus masuk ada beberapa perguruan yang pernah bermusuhan dengan kita, secara diam-diam sedang berlatih diri serta mengundang bala bantuan menambah kekuatan, jelas mempunyai rencana jahat terhadap pihak kita, terutama Heng Cui, Teng Ling dan Sebong sudah ada tanda-tanda akan berserikat, bila saatnya sudah tiba, pasti akan mengadakan aksi yang tidak menguntungkan kita. Sementara Siowin dan Gobi agaknya juga sudah terhasut oleh Butong, tanpa hiraukan nama baik dan kebesaran perguruan mereka di Bulim, secara diam-diam memilih dan menguji jago-jago mereka untuk bergabung menyerbu markas besar kita ini. Demikian pula Pak Kianto Ahud dari Tibet juga ada niat jahat terhadap kita. Menyaring seluruh laporan ini, jelas posisi Pang kita dalam bahaya, untuk itu harap persoalan kita rundingkan bersama, entah bagaimana pendapat kalian. Maka A.I.Pong Sud bicara lebih dulu, Hang Lui Pang kita baru memupuk dasar kekuataannya, kekuatan luar dalam sudah terjalin dengan baik, sudah saatnya kita beraksi untuk bertindak kepada para musuh, Dengan menggempur musuh lebih dulu, kita akan menegakkan wibawa di Kang O, jikalau kita menunggu partai-partai perselatan itu bergabung mengeroyok kita, nasib Chiang Bun kita yang dahulu menjadi contoh yang nyata, maka beliau mati di Tai Pasan dikeroyok enam perguruan besar, hal ini perlu kita pertimbangkan secara mendalam, menyinggung dendam perguruan. Hoa Tong Cugir Nci Tai Beng berkata penuh emosi sambil melotot mata, yang menamakan dirinya perguruan besar tidak lebih hanyalah manusia yang sedih berbuat kotor dan rendah. Demi meruntuhkan kita dan merebut tanda kebesaran tidak segan-segan mereka main bunuh jikalau dendam kesumat ini tidak segera dibalas bagaimana kita tegak berwibawa di Kang O, betapa kita harus bertanggung jawab kepada arwah lelur kita. Jin Hang Tong Tong Cukim Ji Tai Beng juga tampil bicara dengan menegak alis, membalas dendam kematian Chiang Bun Jin kita yang terdahulu merupakan tugas utama yang harus segera kita lakukan. Urusan tidak berlarut-larut, mumpung situasi masih menguntungkan kita sebelum musuh bergabung dan meluruk kemari, lebih menguntungkan bila kita turun tangan lebih dulu, satu persatu kita gempur dan hancurkan, pilik Ji U-Ciu Ke juga terbakar amarahnya, katanya, Chiang Pua kita mengalami ajalnya secara mengenaskan dalam pengeroyokan yang tidak seimbang, dendam ini tidak boleh ditunda pula. Pang Chu, meski harus terjun ke dalam lautan api. Chi U-Hai siap mempelopori hadirin yang lain juga memeluk dendam dan kemarahan yang memuncak, semua bertekad menuntut balas, semangat tempur mumpung menyala. Maka Jun Lui Tong Tong Chu Jian Li Tok Heng Jin Hao angkat bicara dengan kalem, menyerang atau bertahan harus pandai melihat gelagat, terutarna sebelum menyerang harus dapat mengukur kekuatan lawan dan mempertimbangkan tenaga sendiri. Untuk itu lebih baik kita jadikan dendam permusuhan lama menjadi ukuran, atau kita pilih dulu yang dekat baru menggempur yang lebih jauh pelajaran sudah membuktikan, markas pusat kita pun cilak boleh kosong. Hal ini pun perlu dipertimbangkan, Liu Kiyamping Manggut, katanya, usul kalian memang seirama dengan tekadku, menilai kekuatan musuh, kukira pihak Han Kui Paling Tangguh, selanjutnya Sebong, Pakim Taihut yang utama. Selanjutnya Butong, Hwe Hun Dua Partai ini pernah kusikat habis kekuatan inti mereka, yakin dalam waktu dekat mereka takkan berani bertindak. Teng Ling juga sudah kita obrak-abrik, mereka sudah takluk dan bergabung kepada Han Kui malah Anasir-Anasir mereka sudah diselundupkan ke Tionggoan pula, maka tindakan pertama kita harus menggempur Han Kui-Tiong, sekaligus mencegah mereka kerjasama dengan Sebong, setelah itu baru kita luruk ke Tibet mengganyang Bong Siu, sayang dengan pihak Teng Ling kita sudah menjanjikan waktu pertandingan, bila sekarang kita serbu, apakah tidak melanggar aturan, entah bagaimana pendapat hadirin lalu Kiam Ping mengeluarkan selembar peta, di atas peta itu memberi garis-garis sebagai jalan dari mana mereka harus menggempur musuh. Sing Tong Chuit Chuk Yam Kuan Yang berkata, kawanan jahat yang selalu ingkar janji dan sering berbuat keji, tak perlu kita bicara tentang aturan dengan mereka, betul, seru ginji Tai Beng, bersikap aturan dengan mereka akan merugikan kita sendiri. Kematian Chiang Bun Jin kita yang terdahulu karena dikeroyok di Tai Pasan merupakan contoh yang nyata, Chos Yang Hwe Ih Tiaw Hiong berpikir panjang, katanya perlahan, untuk menggempur musuh kita harus kerahkan seluruh kekuatan, baru punya keyakinan bisa menang, dengan sendirinya pertahanan markas besar kita menjadi lebih lemah, dalam situasi yang sudah gawat luar dalam sukar mengadakan ikatan kerjasama, Teng Ling dekat di depan mata, umpama duri yang mengancam keselamatan kita, sembarang waktu akan meluruk kemari lebih dulu. Maka mereka perlu dilenyapkan lebih dulu, tentang bagaimana kita serbu partai perguruan yang lain, biarlah kita tentukan lagi setelah saatnya tiba, pendapat Chos Yang Hwe Ih Tiaw Hiong memang objektif, orang banyak hanya memperhitungkan kerah bagaimana menyerbu musuh, tidak memikirkan pertahanan sendiri, apalagi musuh terlalu banyak, bukan mustahil di saat markas kosong, musuh lain meluruk datang, bukankah sejarah akan berulang, Chos Yang Hwe Ih memang cerdik dan cermat tak heran orang banyak kagum dan memujinya. Liu Qiang Ting memuainya berulang kali, katanya, Choh Hoat memang betul, situasi memang seperti apa yang diuraikan, maka keputusan pertama saat ini adalah serbu dulu Teng Ling, tapi kita juga harus mengadakan segala persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan. Chitong Sutipi Kim Tutan Kiantai berkata, dalam menghadapi situasi di depan mata, kurasa kekuatan kita tidak boleh dipencar, apakah pada arah menyerbuan kita, sepanjang jalan perlu diderikan pos-pos penghubung, bila menghadapi situasi genting, bagaimana harus memberi tanda SOS, bagaimana pula pihak yang lain harus segera memberi bantuan, semua ini harus kita bicarakan juga. Hal ini memang sudah kupikirkan, ucap Liu Qiang Ting. Baiklah sekarang kita tentukan, Suma Chong Sin harus memimpin puluhan orang kita yang cekatan, pandai bekerja bertindak cepat untuk mengatur segala keperluan kita di sepanjang jalan, kontak harus selalu diadakan sehingga lancar dan tertib. Tiga buah kapal besar sudah harus disiapkan di Chiok Mi Chun untuk dipakai Chong Sin Je Sumaling Hong berdiri, sambil menjurah dia menyatakan terima tugas, terus mohon mengundurkan diri, segera mempersiapkan tugasnya. Liu Qiang Ting merekam kepada A Itong Su Tong Chiao dengan tertawa, markas pusat ini perlu dijaga juga, untuk ini aku mohon Chiang Pue suka menerima tugas berat, dibantu oleh Chiok Chong Koan. Bila menghadapi persoalan genting lekaslah adakan hubungan dengan tanda panah api. Selebihnya harus ikut dalam penyerbuan ini. Di antara anak buah para Tong Chu, pilih dulu 10 yang Chu sebagai pengawal, rapat ini diakhiri setelah hadirin makan tengah malam. Dari dalam KWI Hun Cheng di Congklang puluhan kuda tunggangan, dipimpin oleh seorang pemuda jubah biru berwajah putih cakap penunggang kuda di belakangnya, semua berpakaian ketat warna hitam, perawakan kekar tubuh tegap. Setiba di luar perkampungan kuda di pedal kencang, penunggangnya mendekam di tunggung kuda, lekas sekali rombongan besar berkuda tadi lenyap di telan tabir malam. Pemuda cakap itu adalah Sumaling Kong yang sekarang menjabat komisaris sumum Hang Lui Pang. Malam itu dia pimpin belasan, orang menuju ke Chok Mi Chun serta mengatur pos-pos penjagaan sebagai kontak antara markas pusat dengan rombongan besar yang akan menyerbu ke Teng Ling Kiong. Mereka pun harus menyiapkan tiga buah kapal besar. Besok pagi, hari belum terang tanah, di depan perkampungan telah berjajar dua barisan panjang, semua berdiri tegak penuh semangat. Sepasang matanya menatap ke arah pintu gebang, tampak betapa gagah perkara barisan ini. Tak jauh di sisi jembatan, tiga puluhan anak buah Hang Lui Pang, setiap tangan memegang tali kendali seekor kuda, perawakan tinggi badan kekar kaki panjang, selintas pandang orang biasa juga akan tahu, kuda-kuda itu semua pilihan. Dengan tenang mereka melalui di pinggir sungai. Tak lama kemudian, dari dalam perkampungan beranjak keluar serombongan orang, dua orang berjalan paling depan, sebelah kiri adalah pemuda jubah putih, wajah cerah metel bersinar, laapkahnya tegap gagah, dan bukan lain adalah Hang Lui Pang Pang Cu Peti Kim Lyong Lyok Yamping, Ai Pong Su Tong Tiao berjalan di sebelah kanan, tampak wajahnya bundar, jenggot alisnya putih, kepalanya pelontos, tubuhnya pendek gemuk, semangatnya pun bergeirah, suara bicaranya lantang, wajahnya cerah dan tersenyum lebar dan ramah. Di belakangnya adalah orang-orang gagah Hang Lui Pang, tinggi rendah, tua muda tidak ketinggalan setiba rombongan besar ini di depan perkampungan, barisan yang berada di luar itu segera siap tegak lalu memberi hormat. Lyok Yamping sambut dengan anggukan sedikit kepala setelah mereka melewati jembatan Lyok Yamping menghentikan langkah, dengan senyum ramah dia berkata kepada Ai Pong Su Tong Tiao, Yamping serba tidak mampu, mana berani membuat capai Chiampu mengantar sejauh ini, mohon silakan berhenti sampai di sini saja, terima kasih, Ai Pong Su Tong Tiao berkata, Ah, kenapa Pang Cu bilang demikian terpaksa Losiu tunduk akan perintah, semoga kalian sukses dalam tugas lekas pulang, Lyok Yamping menerima tali kendali, setelah mengucap selamat berpisah, segera dia cemplak kuda terus di bedal keluar hutan orang-orang gagah yang lain juga naik ke punggeung kuda masing-masing. Lekas sekali rombongan besar Hang Lui Pang ini sudah pelenyap di kejauhan di bawah terik matahari Lyok Yamping pimpin barisannya menempuh perjalanan dalam kecepatan tinggi, daerah yang mereka lalui sekarang adalah pegunungan yang berhutan belukar, maka kuda terpaksa dilarikan agak perlahan, hingga hari sudah lohor, mereka yang berada di belakang sudah merasa gerah dan capai, maka Yamping perintahkan barisan beristirahat, setiap orang membawa rangsung kering sendiri, sambil istirahat mereka makan siang, hanya beberapa kejap istirahat setelah makan, mencongklang kuda pula melanjutkan perjalanan secara tertib tidak banyak berisik. Menjelang maghrib, sebelum mentari terbenam, Chiyok Wikin sudah jauh kelihatan di sebelah depan. Di waktu barisan depan mulai memasuki hutan pula, sayup, sayup Kiyamping. Mendengar suara caci maki dan bentakan serta benterokan senjata tajam yang beradu di sebelah depan. Agaknya ada orang lagi bertempur sengit, dari suaranya kedengarannya bukan hanya satu-dua orang. Tahu ada sesuatu yang tidak beres, Lekas Kiyamping memberi tanda ke belakang barisan, segera dia mendahului lompat turun dari punggung kuda terus menerobos hutan bertarik ke arah datangnya suara. Lekas sekali orang banyak telah tiba di gelanggang pertempuran, tampak Sumaling Hong bersama dua anak buahnya sedang dikeroyok oleh tujuh orang Tengling Kiong. Seorang anak buah Sumaling Hong tampak terluka lengan kirinya, darah membasahi separoh badannya, namun dia masih bertempur gagah berani. Tak jauh di kaki tembok sana, tampak rebah seseorang, dari dandanannya jelas adalah anggota Hang Lui Pang. Seorang diri Sumaling Hong sedang melawan seorang tua jubah hitam dan lima orang Tengling Kiong, kelihatan keadannya sudah demikian payah, untung lukangnya terpupuk baik dan kuat, dalam waktu dekat masih kuat bertahan. Laki-laki tua jubah hitam adalah seorang tongcu dari Tengling Kiong, bulan lalu dia ditugaskan pegang pimpinan markas cabang Tengling Kiong di Cilok Wicah, memergoki Sumaling Hong mencari kapal dan hendak menyewanya pergi, keciok Soan Tengg, maka dia menampilkan diri serta bertanya dengan sikap menantang karena tiada persesuaian kata, maka mereka saling labrak. Semula dia masih mampu menandingi Sumaling Hong, tapi lama-kelamaan dia semakin terdesak. Melihat pihak lawan hanya ada empat orang, sementara pihak sendiri lebih banyak jumlah dan tenaganya, maka dengan siulan lagu khusus dia memberi isyarat kepada anak buahnya supaya ikut terjun ke dalam arna. Seorang diri menghadapi keroyokan orang banyak semula Sumaling Hong masih gagah perkasa, serang menyerang dengan leluasa, celaka adalah tiga anak buahnya, ilmu silat mereka biasa saja, mana kuat menghadapi serbuan belasan musuh, dalam pertempuran seru itu seorang anak buahnya menjerit roboh, saat itulah lengannya terbacok luka panjang, untung Sumaling Hong sempat memburu datang menolongnya sehingga jiwanya diselamatkan melihat adik angkatnya dikeroyok dan anak buahnya menjadi korban. Karuan bukan main gusar liok yamping, di tengah bentakan, dia melompat maju seraya mengayun kedua tangan sebelah tangan menggempur ke arah lelaki tua jubah hitam, tangan yang lain menggempur kawanan Tang Lingkyong. Pihaknya sudah hampir menang, Sumaling Hong tinggal tunggu waktu menerima kekalahan, mimpi pun tidak terbayang dalam benaknya bahwa maut justru merenggut nyawanya, begitu mendengar bentakan, sementara damparan angin kencang sudah melanda tiba, mau menangkis sudah terlambat. Tau-tau dia rasakan dada seperti ditumbuk kepala kebau, kerongkongan seketika menjadi anjir, darah segar pun menyembur dari mulutnya, tubuhnya pun terlempar dua tombak jauhnya tanpa mengeluarkan jeritan, nyawanya melayang seketika. Hanya segebrak liok yamping telah tamatkan riwayat lelaki tua jubah hitam sudah tentu anak buah Tang Lingkyong yang lain menjadi panik dan terbang sukmanya, melirik pun tidak berani, mereka berlomba melarikan diri. Gusar suma Linghong belum termampias, dengan gemas masih sempat dia membunuh dua orang dengan pedannya, agaknya masih belum puas lagi, dia terus mengudak. Lekas liok yamping menyusulnya serta memanggilnya, Hiante, musuh sudah lari tak usah dikejar, lebih penting kita selesaikan dulu urusan kita. Suma Linghong menghentikan langkah terus putar balik, dia sendiri turun tangan membubuhi obat serta membalut luka anak buahnya. Kejap lain orang banyak langsung menuju ke sungai. Sementara itu orang-orang Tang Lingkyong sudah tidak kelihatan lagi bayangannya, Cio Kwi Kin seperti kedatangan perampok para nelayan dan keluarganya masuk pintu, tiada seorang pun yang berkeliaran di jalanan, demikian pula toko, warung dan hotel restoran semua tutup pintu, tidak heran kalau keadaan dermaga juga sepi lengang. Dengan susah payah berhasil juga mereka menggunakan tiga kapal layar, cukup tiba muat seluruh orang-orang Hong Lumpang yang datang. Cios yang HWI tetap pegang kemudi di kapal paling depan, berlayar ke timur laut menuju ke Gio Kanto. Karena pernah datang, sekali maka Inti Yong Hiong lebih leluasa bekerja, kapal mereka tidak mengalami hambatan sedikit pun, kali ini mereka hanya memerlukan waktu dua jam, Tang Lingkyong sudah jauh kelihatan di atas bukit. Sudah tentu pihak Tang Lingkyong sudah kelihatan bayangan orang berlari kian kemari menempati pos-pos penjagaan mereka agaknya musuh sudah siap menyambut serbuan mereka. Kira-kira lima tombak lagi kapal sudah akan menepi, tapi Liu Qiang Ting sudah tidak sabar lagi, segera dia mendahului melompat tinggi lima tombak dengan gaya seorang juara lompat indah dan meluncur ke atas hingga di atas karang tak jauh di bawah undakan batu. Kejap lain orang-orang gagah lainnya pun eh udah berlompatan ke atas darat. Seperti air bah yang tak terbendung lagi, orang-orang Hang Lui Pang terus menyerbu ke atas, ternyata perlawanan musuh tidak berarti hingga mereka mencapai depan istana, ternyata di tanah lapang di luar istana inilah Tang Ling Xin Kun pusatkan seluruh kekuatannya. Untuk menyambut serbuan mereka, kecuali seluruh anak buah Tang Lingkyong, pihak musuh ketambah dua padri perawakan kasar dengan kasa warna merah. Liok Yang Ting bersama rombongannya maju terus sampai di pinggir tanah lapang. Padri di sebelah kiri gelap-gelap tertawa, katanya, apakah kalian datang dari Kui Hun Cheng? Pin Cheng beramai memang sedang bersiap-siap bersama Tang Ling Xin Kun untuk meluruk kesarang kalian, kebetulan kalian datang sendiri agaknya yang maha kuasa nemang memberi berkah kepada-kepada kalian untuk mencari jalan kematian kembali dia akhiri perkataannya dengan loroh tawa, latah. Padri bertubuh sedikit keit di sebelah kanan ikut menimberung, itulah yang dinamakan berbuat jahat memperoleh ganjaran semestinya, cepat atau lambat jiwa kalian harus menebus dosa, betapa jumawa sikap dan tutur katanya sungguh menyebalkan, seolah-olah para pendekar dari Hang Lui Pang sudah dianggapnya domba-domba yang sudah siap dijagal. Berdiri alis Liok Yamping, maju selangkah dia membentak sambil menuding, kepala gundul, jangan tak kabur dan membuat belaka, sebutkan dulu nama kalian, Hang Lui Pang, tidak sudi bergebrak dengan kawanan celurut yang tidak punya nama, empat cacik Yamping ternyata manjur, kedua padri asing mendelik gusar, bentaknya gram, anak muda, kau inilah peti Kim Leong bukan, kami keling dan kelong dua di antara sepuluh huhoat Pak Kim Taihut juga tidak kau ketahui, buat apa kau mengagulkan diri del kalangan Kang Ngau ingin aku tanya ada permusuhan apa perguruan kita dengan kau, berani kau membunuh keling dan keting dua huhoat kita, hari ini kau harus menebus dosamu, Liok Yamping menarawang. Bagaimana jadinya padri-padri Tibet ini bisa sekongkol dengan pihak Teng Ling Kiong, jelas dalam persoalan ini pasti ada seseorang yang menjadi promotor dari muslihat keji ini, lalu dah menyeringai dingin, wah kurang hormat agaknya sikapku tadi, kiranya tokoh kosan dari luar perbatasan yang masih liar, memang harus diakui Chai He belum pernah mendengar nama kalian. Perbuatan jahat, memperkosa, merambok serta membunuh semena-mena adalah pantangan utama kaum persilatan, sebagai insan persilatan, menjadi kewajiban kita bersama untuk menegakkan kebenaran, membela yang lemah menindas yang lalim, terhadap manusia dua jana yang keliwat berbuat jahat, siapapun wajib menumpasnya. Dengan alasan itulah maka aku wakilkan guru kalian membersihkan anasir jahat, kalian adalah pendekat dari perguruan besar yang ternama, kenapa sebaliknya bicara soal dengan dan pembalasan segala, makin berkobar amarah kelin, bentaknya dengan melotot, tutup mulutmu, membersihkan anasir jahat adalah menjadi kewajiban perguruan kita sendiri, umpama hari ini lidahmu dapat berkembang, laksana bunga teratai juga jangan harap mencuci bersih dosa kesalahanmu, apapun hari ini kita pasti menuntut balas bagi kematian kedua sute, Liu Khyam Ting tertawa menyindir, hanya kalian berdua, apa yakin dapat tercapai kolong menimrung, kami dapat perintah kemari untuk membantu Teng Ling Sin Kun, biar ku beritahu kepadamu, guru kami pa. Kim Tai Hood dengan empat huhoat besar segera juga menyusul datang langsung meluruk ke Kui Hun Chang sekarang, umpama kalian ingin putar balik juga jangan harap bisa lolos. Nah, coba kalian lihat ke belakang, apa yang ada di sana, tangannya menuding ke belakang orang banyak. Jian Li Puk Deng dan Cho Xiang Hwi segera membalik badan, tampak dari arah jalan mereka datang tadi pihak Teng Ling Kiong telah memasang tiga pucuk bedil, ternyata Teng Ling Sin Kun yang culas dan jahat ini insyaf bahwa Hang Lui Pang kali ini pasti menyerbu dengan segala kekuatannya, apakah pihaknya kuat membendung serbuan mereka masih. Merupakan tanda tanya, mumpung padri Tibet ajak mereka perang mulut, diam-diam dia sebar juru tembaknya berputar ke belakang lalu mencari posisi yang baik siap menembak bila diberi aba-aba. Jarak orang-orangnya dengan kedua padri Tibet tidak terlalu jauh dari orang-orang Hang Lui Pang, maka mereka agak khawatir bila tembakan bedil mengenai pihak sendiri. Jian Li Tok Heng banyak pengalaman, Cho Xiang Hwi cermat dan teliti, kedua orang segera membisiki sesuatu kepada Liu Qiamping. Langsung Liu Qiamping angkat lengan kanannya seraya membentak, lekas berpencar dan terjang ke depan, jangan biarkan mereka menyingkir jauh, dekati secara ketat. Belum habis bicara orangnya sudah mendahului melompat ke atas menu beruk ke depan, berbareng kedua tangan bergerak menyerang sejurus kepada Kelin. Memikirkan keselamatan markas pusat di Kui Hun Cheng, pasti A.I.Pong Su Tongken yang berada di sana takkan kuat melawan serbuan musuh maka dia merasa perlu urusan di sini segera dibereskan untuk segera pulang memberi bantuan, maka serangannya ini menggunakan tenaga penuh. Kelin adalah huhoat terbesar dari 10 murid Pak Kim Taihut, luekangnya tangguh, biasanya dia terlalu agulkan dirinya, kali ini ada kesempatan meluruk ke Tionggoan, dia pikir musuh masih terlalu muda, betapapun tinggi luekangnya juga pasti bukan tandingannya, maka dia juga gerakan kedua lengan menangkis hanya dengan 8 kekuatan belang dentuman menggelegar. Badan Kelin yang tinggi besar itu terpental 8 kaki dan jatuh terduduk darah bergolak sudah menyentuh tenggorokan, untung luekangnya tinggi, lekas dia telan kembali darah yang sudah hampir menyembur keluar, lekas dia keluarkan sebutir pil merah terus ditelannya, mukanya yang kasar berwarna coklat mengkilap kini menjadi pucat hijau, jelas luka dalamnya tidak ringan. Pukulan Liu Qiamping benar-benar memecahnya linia, dari mana bocah ini bisa memiliki luekang setangguh ini mendengar abah-abah Liu Qiamping Kim Ji Tai Deng segera memberi tanda kepada saudaranya, segera mereka berpencar menubruk ke arah Teng Ling Sin Kun dan Kim Kong Chi Hang Kiat. Empat orang ini sudah menjadi musuh bebu yutan, bukan sekali ini mereka sudah bertarung, kekuatan mereka kira-kira seimbang, kini bertarung merebut mati hidup, maka setiap pukulan menggunakan seluruh kemampuan mereka. Jian Li Tok Heng melompat ke depan Tai Bok Itsyu, katanya gelak tertawa, saudara lama memalukan kalau kami menganggur, hayolah menambah keramaian mulut berceloteh, kaki tangan bekerja, dia mainkan pukulan kilatnya merabut Tai Bok Itsyu segencar hujan badai. Telapak tangannya berpetalak sana lapisan baling-baling mengurung tubuh lawan Tai Bok Itsyu siap membalas olok-olok lawan, apa celaka serbuan lawan terlalu gencar sesaat dia tersedak kerepotan, terpaksa dia mengkonsentrasikan diri mengembangkan lohing Chiang Hoat. Selincah kupu menari dia berlompatan kian kemari setiap peluang tidak diabaikan untuk balas menyerang. Melihat Kelin Seng Su Heng Roboh hampir muntah darah dalam segeberat. Kelong merinding dibuatnya, namun dia nekat menerjang maju dengan seragapan dasyat membendung pukulan Liu Qiang Ping. Liu Qiang Ping terloroh tawa, katanya, kalian berdua boleh maju bersama, supaya aku tidak membuang tenaga, kedua tangan bergerak kini menepuk kedua lawan dalam pada itu Rit Chu Kiam Kean Yang, Tipi Kim Tutan Kian Tai dan Cho Siang Hwi Ii Tiong yang juga menerjang maju melabrak lima jago Teng Ling Kiong. Sementara si Gede Siang Wih tanpa bicara menerjang ke tengah rombongan besar anak buah Teng Ling Kiong, belasan Hiang Chu yang lain juga. Menyerbu dengan sengit. Pertempuran besar berlangsung dalam ketegangan yang memuncak benturan senjata tajam diselingi jerit kesakitan, jiwa melayang dan korban pun berjatuhan di antara ceceran darah yang mengerikan Kim Ji Tai Bang melawan Teng Ling Sin Kun, kedua lawan sama-sama memiliki ginkang tinggi, mereka mengadu kelincah dan ketangkasan, Liu Kang mereka juga setanding, maka pertarungan mereka kelihatan lebih dasyat, pukulan telapak tangan berwarna kuning emas berbentuk laksana busuri yang berpindah-pindah, gerak-gerik mereka kelihatan sebat dan saling merebut kesempatan, maka mereka berusaha dahulu mendahului menyerang lawan Kim Ji Tai Bang juga khawatir akan keselamatan markas pusat, maka dia tidak ingin bertempur berkelanjangan. Sambil bersiul panjang tubuhnya melambung ke angkasa, kedua tangan terkembang laksana sayap burung mengembangkan engsian ki ucuan, elang sembilan putaran, ginkang andalannya, sinar remas dari kedua telapak tangannya menindih turun dari atas kebatok kepala Teng Lin Xin Kun berada di bawah jelas posisi Teng Lin Xin Kun, agak terjepit, melihat lawan menudih dengan setaker tenaganya, dasar jahat dan otaknya licik, jelas dia tidak mau dikalahkan dengan menderita rugi besar, lekas dia menggeser lima kaki ke pinggir, tubuhkan dari atas terhitung dapat diluputkan. Begitu kaki menyentuh tanah, baru saja dia membalik hendak balas menggempur, tak nyana segulung tenaga dasyat telah menindih tiba laksana gugur gunung. Ternyata meminjam daya pantut pukulannya yang luput, Kim Ji Taibeng melambungkan pula tubuhnya sambil berputar satu lingkar mengudak musuh yang menyingkir. Belum tubuhnya menerjang tiba angin pukulannya sudah menerjang tiba lebih dulu. Melihat gempuran lawan berantai, untuk menangkis dengan membalik tidak sempat lagi, Teng Ling Sin pun tahu lebih. Penting menyelamatkan diri, lekas dia menjejak kaki melompat maju sekalian, begitu ujung kaki menyentuh tanah, kembali dia kerahkan tenaga hingga tubuhnya melejit ke depan pula lebih jauh. Begitu turun tangan Gin Ji Taibeng menggunakan caranya pula, setiap pukulannya dilandasi kekuatan lewekangnya yang dasyat, padahal taraf lewekang setingkat lebih asor dari Hang Kiat, namun kekuatan Kim Kong Chi Hang Kiat sudah dipunahkan oleh Liu Qiamping, maka lewekangnya dikorting cukup besar, sehingga pertarungan melawan Gin Ji Taibeng cukup seimbang. Setelah mengadu beberapa kali pukulan, bahwa titik tenaganya tidak lebih asor, semangat tempur Gin Ji Taibeng semakin besar, apalagi dia tahu Hang Kiat baru mengalami luka dalam yang cukup parah, meski sudah sembuh juga belum pulih seperti semula, kekuatannya tidak akan kuat bertahan lama, maka serangannya tidak pernah kendor. 30 jurus kemudian, Hang Kiat sudah terdesak hingga napasnya sengal-sengal. Sedang Gin Ji Taibeng hanya berkeringat jidatnya. Jian Li Tok Heng sesuai nama gelarannya, dia pun mengembangkan kelincahan gerak tubuhnya, Taibok Itsyu terus dicecar dengan serangannya, diselingi pula olok-olok yang membakar amarah lawan, karuan Taibok Itsyu semakin naik pitam, serangan balasannya semakin sengit dan bernafsu. Si Gede Siang Wi putar tongkat besarnya menerjang kian kemari di antara rombongan besar orang-orang Teng Ling Kiong, di mana tongkatnya menyambar, batok kepala pecah, kaki Teng Ayan putus, jeritan demi jeritan seperti rumput yang disapu badai saja, anak buah Teng Ling Kiong diterjangnya tercerai-berai. Makin mengamuk Siang Wi makin bernapsu, sementara mulutnya berkau-kau pula, anak kura-kura, kemana kalian akan lari? Di tengah menghambur serangan dan caci makinya, sekonyong-konyong segulung angin pukulan dasyat menerjang dari depan. Karuan Si Gede melengak gerakannya tertunda sesaat, setelah melihat yang membokong adalah Yuling Kongcu yang juga menghadang di depannya, dengan murka dia ayun tongkatnya mengempelang. Ternyata sejak tadi Yuling Kongcu memimpin jurul tembaknya dan memencar kekuatan barisan senjata apinya ini di tempat-tempat strategis, mendadak dilihatnya Si Gede mengamuk dan membantai anak buahnya dengan tongkat besarnya, lekas dia melompat maju menghadang. Dia tahu Si Gede ini meyakinkan kekebalan, senjata tidak mempan, tenaganya pun gasyat, sukar dilawan dengan kekuatan kasar, melihat pentung lawan mengempelang segera diakembangkan kelincahan badannya berkelit ke kanan, kedua lengan membundar terus terangkap di depan dada serta didorong dengan landasan Heksat Chiang. Kedua telapak tangannya berwarna hitam lega mengeluarkan asap hitam pula. Bahwa badannya kebal selama bertempur belum pernah menderita kalah, mana Si Gede tahu kelihayan Heksat Chiang, melihat dorongan kedua telapak tangan lawan perlahan dan lemah, pentungnya tetap diputar memapak maju. Seketika hidungnya mengendus bau racun, kepala menjadi pusing pandangan pun gelap. Beluk tongkat besarnya terlepas jatuh, langkahnya pun sempoyongan hampir jatuh. Melihat serangan berhasil, Yew Ling Kong Cu tidak menyanyiakan kesempatan, lekas dia maju selangkah, tangan terangkat terus membelah. Chos yang HWI sedang melabrak seorang jago Teng Ling Tiong, jaraknya paling dekat, di tengah pertempuran sengit, dia mendengar tongkat beracatuh, sekilas dia melirik ke sana, melihat Si Gede kecundang oleh Yew Ling Kong Cu, tempoh hari dia pernah terluka juga pukulan Heksat Chiang Teng Ling Sin pun tahu betapa lihainya pukulan sesat ini, maka tanpa ayal. Sekuatnya dia menggempur lawannya hingga terdesak mudur kaki kerahkan tenaga menjejak sekuatnya, tubuhnya melambung ke udara meluncur ke samping Si Gede, sambil menahan nafas dari samping dia menusuk telapak tangan musuh. Yew Ling Kong Cu tengah lancarkan serangan mematikan, tiba-tiba selarik sinar putih dingin menyambar tiba, betapapun tinggi kungfunya, dia dipaksa menyelamatkan diri dengan membatalkan serangan lebih dulu, lekas dia berkelit ke samping. Dilihatnya pula asap beracun Heksat Chiangnya tidak membawa pengaruh terhadap penyergapnya ini, lekas dia melompas sambil layun tinju menyerang. Lebih penting menolong orang, maka Coh Chiang Hwi berdiri tegak di tengah gelanggang sambil menuding pedang menahan serangan musuh. Tapi kepandaian Yew Ling Kong Cu teramat tinggi bagi dirinya, maka dia dipaksa melayani dengan cukup berat. It Ji Hwi I Kiam yang dilancarkan ke An Yong bertubi-tubi laksana semburan sumber air yang deras, lawan digempur ketat sehingga keripuhan sementara tipi Kim Tutan Kiantai di samping melancarkan ilmu goloknya juga mengembangkan Coh Pit Kun, tingjau lengan kiri, dikombinasikan permainan Pat Kua Tsu Hoat, sehingga perbawa permainannya berlipat ganda. Sementara Lyok Kiam Ting menahan Kelin dan Kelong, tenaganya lebih kuat, keterampilannya juga lebih unggul, namun permainan silat kedua paderi Tibet ini memang aneh dan lihai pula, luekang mereka juga tangguh, hingga Kiam Ting dipaksa untuk mencurahkan perhatiannya. Mendadak dia bersiul, kedua tangannya melintir terus disendai dengan jurus Long Kiap Sinkan. Will Yong Chi yang merupakan ajaran silat warisan zaman kuno, tampak bayangan telapak tangan berterbangan di selingi. Gemuruh buntur yang menggelegar, seluruh hiatu di tubuh lawan menjadi incaran jari jemarinya. Betapapun tingginya Kung Fu Kelin dan Kelong, kapan pernah menyaksikan ilmu pukulan selihai ini, dengan jurus apa musuh menyerang, hakikatnya dia belum melihat jelas, maka dia tidak berani melawan dengan pukulan keras pula, dalam seribu kesibukannya lekas dia kembangkan ajaran perguruan yang tidak sembarang diajarkan kepada muridnya, yaitu Liu Sip Biao Hang Peol Hoat. Badannya bergeming langkah pun bergerak. Diluar taunya jurus serangan Liu Qi yang ping tidak diteruskan, sebelum tenaga dikerahkan, telapak tangan kiri yang dilandasi tenaga berputar balik dengan jurus Liu Ji yang pingpian, secepat kilat menabok belakang batok kepala keling yang gundul. Kelong sedang kebingungan karena khawatir keling mati di bawah pedang Liu Qi yang ping, apapun dia tidak menduga bahwa gerak-gerik lawan bisa segesit setan, tahu-tahu sudah putar balik ke belakangnya, serangannya jauh lebih dasyat dan sigap dari serangan yang terdahulu. Padahal angin pukulan sudah menyentuh badan, berkelit jelas tidak sempat, namun dia tetap berusaha menjejak kaki, badannya mumbul ke depan, tapi terasa inggangnya seperti ditumbuk suatu benda ribuan kati mulutnya seketika mengerang tertahan, orangnya pun amruk tersungkur, darah menyembur sejauh setombak dari mulutnya. Sudah tentu keling tersirap kaget, serasa terbang arwahnya, nyalinya pecah, lekas dia bersalto beberapa kali, menyelinap ke dalam rombongan orang banyak terus menghilang. Baru sekarang Liu Qiamping sempat menjelajah pandang sekelilingnya, dilihatnya si gede menggeletak di tanah, Coh Siang Hwi melindungi mati-matian menghadapi serangan Yuling Kongcu, dia membatin si gede tentu semaku terkena pukulan Heksat Chiang yang beracun, padahal dengan kekebalan badannya, tak mungkin dia bisa kecundang secepat ini, kuatir Coh Siang Hwi juga menjadi korban, lekas dia melesat ke sana, tiba diarna langsung dia menetuk tangan ke arah Yuling Kongcu. Pada saat yang sama, seorang jago pedang Teng Lingkyong secara diam-diam menyelinap ke belakang si gede yang menggeletak miring tak bergerak, tiba-tiba pedangnya menusuk ke tunggungnya. Sudah tentu Coh Siang Hwi Ihtiau Hiong tersirap besar, bola matanya melotot nembara, untuk membebaskan diri dari serangan Yuling Kongcu jelas tidak bisa, mana mungkin dirinya mampu menyelamatkan jiwa si gede. Walau kepalang pusing tujuh keliling, pandangan berkunang-kunang, tapi kekebalan si gede ternyata tidak jadi pudar, punggungnya terasa sakit seperti kena lecutan pakaian di punggung, bolong dan sobek garis putih seperti gorsan kapur menghias punggungnya. Melihat si gede tidak kurang suatu apa, lega hati Coh Siang Hwi, namun amarahnya juga memuncak dia benci kepada jago yang membokong secara licik, tanpa bersuara dengan kertak gigi dia merangsah sengit. Teng Ling Sin Kun didesak mundur berulang kali, karuan semakin membara amarahnya, semula diabriklar untuk mengulur waktu, setelah para jurul tembaknya menempati posisi yang menguntungkan baru akan mengganyang musuh. Tapi setelah dia menerawang arna pertempuran, dilihatnya pihak sendiri jatuh korban, lebih banyak orang-orang Hang Luwipang bertempur seperti banteng ketaton laksana hari mau ngamuk, selakanya dua padri Tibet yang diandalkan juga sudah dikalahkan, situasi jelas tidak menguntungkan pihaknya, bila tidak segera melancarkan pukulan jahatnya, kemungkinan urusan bisa berantakan, serta merta diakerahkan Hekset Chiang Kang, dua gumpal asap hitam. Menyembur dari telapak tangannya menerjang ke arah Kim Jitai Beng yang menukik turun di tengah udara sedang menukik lagi, tahu-tahu dirinya disongsong semburan asap hitam muncuk memutar tubuh jelas tidal keburu lagi, lekas Kim Jitai Beng menahan napas serta memberatkan badan anjlok ke bawah turun di tanah. Terima kasih.